Bayangkan sebuah jet tempur yang tidak hanya mampu menguasai langit dengan kecepatan supersonik, tetapi juga bisa mengendalikan drone tempur tanpa awak, menembus radar tercanggih, dan menyerang musuh sebelum terdeteksi. Inilah F-47, jet tempur generasi ke-6 terbaru Amerika Serikat. Pesawat yang disebut-sebut sebagai revolusi terbesar dalam dunia militer udara sejak era F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Apakah ini sekedar pamer kekuatan militer Amerika? Atau benar-benar tanda lahirnya era baru peperangan udara global? Mari kita telusuri lebih dalam. Program F-47 lahir dari proyek ambisius yang dikenal sebagai Next Generation Air Domains atau NGAD. Sejak awal 2010-an, Pentagon sudah menyadari bahwa teknologi F-22 dan F-35, meski masih sangat unggul, tidak akan cukup menghadapi ancaman dari jet tempur baru milik Rusia dan Cina, seperti SU-57 Vellon dan Chengdu J-20 Micti Dragon. Amerika tidak mau hanya sekedar bertahan, mereka ingin melompat jauh lebih ke depan. Menciptakan jet yang bukan hanya siluman, bukan hanya cepat, tetapi mampu berperang dalam ekosistem pertempuran modern. Dari sinilah konsep F-47 mulai dirancang. Sebuah jet generasi ke-6 yang dikatakan lebih dari sekedar pesawat, tetapi sebuah platform perang udara masa depan. Jika dilihat sekilas, F-47 tampak seperti hasil evolusi dari F-22 dan F-35. Bentuknya aerodinamis, sayapnya lebar, dan bodinya dibuat dengan material komposit terbaru yang membuatnya hampir tak terlihat radar. Namun, teknologi sejati F-47 ada di dalamnya. Style, adaptif, ganda. F-47 dilengkapi lapisan material cerdas yang bisa menyerap gelombang radar sekaligus memantulkannya ke arah yang berbeda. Dengan ini, F-47 mampu berubah ke mode self-penuh menjadi mode serangan cepat sesuai kebutuhan. Kecepatan supersonik jarak jauh, mesin barunya sanggup mendorong pesawat melesat hingga March 2 lebih atau 2 plus tanpa menggunakan afterburner. Artinya, F-47 bisa terbang cepat sekaligus hemat bahan bakar. Kecerdasan buatan dan kendali drone salah satu fitur paling revolusioner. F-47 bisa mengendalikan hingga 4 hingga 6 drone tempur berpendamping secara bersamaan. Drone-drone ini bisa digunakan sebagai pengumpul intelijen, pengalih perhatian radar musuh hingga peluncur rudal jarak jauh. Senjata generasi baru selain rudal udara ke udara canggih, F-47 disiapkan membawa senjata energi terarah atau direktur energi weapon, seperti laser berdaya tinggi. Dengan ini, ia bisa menembak jatuh rudal musuh hanya dalam super sekian detik. Kemunculan F-47 tidak bisa dilepaskan dari dinamika geolopolitik. Cina sedang mengembangkan J-31 dan J-36. Jet tempur generasi 5,5 yang disebut bisa mendegati performa F-35. Rusia menekankan pada Su-57 dan proyek generasi ke-6 yang masih dirahasiakan. Eropa melalui konsorsium Perancis. Jerman dan Sepanyol juga merintis FCAS atau Future Combat Air System. Sementara Inggris bersama Italia dan Jepang mengembangkan Test Pass atau Global Combat Air Pregman atau GCAP. Dalam persaingan ini, F-47 diposisikan bukan hanya untuk Amerika, tetapi juga untuk menjaga dominasi NATO di udara. Dengan kata lain, F-47 adalah simbol supremasi udara barat menghadapi kekuatan timur. Pada 2025, uji coba pertama F-47 dilakukan secara tertutup. Hanya bocoran satelit dan pernyataan singkat Pentagon yang mengkonfirmasi keberadaannya. Saksi mata militer menyebut F-47 mampu menghilang dari radar bahkan saat terbang rendah dengan kecepatan tinggi. Dalam simulasi pertempuran, F-47 berhasil menembak jatuh 12 pesawat musuh virtual tanpa sekalipun terdeteksi. Lebih mengejutkan lagi, dalam satu skenario, F-47 dikabarkan mampu mengendalikan drone serbu otonom yang dilakukan misi bunuh diri terhadap target darat. Sementara, jet tetap berada di luar jangkauan rudal anti-pesawat. Namun, kehebatan F-47 juga menimbulkan banyak pertanyaan. Biaya diperkirakan satu unit F-47 bisa menelan biaya lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat, hampir dua kali lipat F-35. Kerumitan operasi Mengendalikan drone tempur tambahan membutuhkan pilot dengan keterampilan khusus dan dukungan EA tingkat tinggi. Ancaman balasan, China dan Rusia kemungkinan akan mempercepat riset senjata anti-self termasuk radar kuantum dan rudal hipersonik. Dengan semua tantangan ini, masa depan F-47 masih dipertanyakan. Apakah pesawat ini benar-benar bisa diproduksi massal atau hanya akan jadi ikon elit yang jumlahnya terbatas seperti F-22? Dampak strategis jika F-47 benar-benar masuk layanan penuh pada 2030. Dampaknya akan sangat besar. Superioritas udara NATO akan semakin sulit ditandingi. Negara-negara lain dipaksa mempercepat pengembangan jet tempur generasi baru. Doktrin perang udara akan berubah. Tidak lagi pilot melawan pilot, tetapi pilot plus drone melawan drone plus EI. Dengan kata lain, F-47 bukan sekedar jet, ia adalah katalis yang mengubah aturan main pertempuran udara modern. Perspektif militer dunia. Para analis pertahanan menilai Amerika tidak hanya ingin unggul dalam teknologi, tetapi juga menyampaikan pesan politik. Jika Anda ingin menantang kami di udara, kata salah satu pejabat Pentagon. Ingatlah bahwa kami sudah menyiapkan generasi berikutnya sebelum Anda selesai mengejar generasi sekarang. Ini adalah strategi klasik, selalu satu langkah lebih maju. Namun, sejarah juga mencatat, setiap teknologi baru selalu memicu perlombaan. Dunia kini bersiap menghadapi era jet tempur generasi ke-6, di mana bukan hanya kecepatan dan daya tembak yang jadi kunci, tetapi juga AI, data, dan integrasi sistem tempur lintas domain. F-47 bukan sekedar jet baru. Ia adalah perwujudan ambisi Amerika Serikat untuk tetap menguasai langit di abad ke-21. Dengan teknologi self-adaptive, pendali drone tempur, senjata energi, dan kemampuan supersonik jarak jauh. F-47 bisa dibilang pesawat paling canggih yang pernah dirancang manusia. Namun, kehebatan itu datang dengan harga mahal. Baik dari sisi biaya maupun resiko eksklarasi global. Dunia kini menunggu, apakah F-47 akan benar-benar mendominasi atau justru memicu perlombaan senjata yang lebih berbahaya? Bagaimana menurut Anda? Apakah F-47 benar-benar akan menjadi penguasa langit di masa depan? Atau hanya proyek super mahal yang sulit diwujudkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik suka, bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang perkembangan militer terbaru dan subred untuk mendapatkan update terkini seputar pertahanan dan teknologi militer dunia. Karena di dunia pertahanan, satu inovasi bisa mengubah arah sejarah.